Selanjutnya, saudara bayi ditelantarkan, ibu tulis surat. Seorang bayi ditemukan di depan rumah warga di Blora, Jawa Tengah. Selain sejumlah peralatan bayi, ada surat di dekat sang bayi yang diduga berasal dari sang ibu. Seorang bayi laki-laki ditemukan di depan rumah warga di kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Bayi mungil ini didapati tengah menangis oleh pemilik rumah saat hendak sholat subuh. Awalnya, pemilik rumah mendengar suara di depan rumah yang disangkanya kucing. Namun saat didekati, tangisan tersebut ternyata suara bayi yang diletakkan di kursi panjang depan rumah. Ada surat di samping bayi itu yang diduga dituliskan oleh ibunya, yang berpesan agar anak tersebut dirawat dengan baik. Ini ada bayi nangis, saya keluar. Keluar, keluar minta bantuan sama Pak RT. Suami ke rumah Pak RT dulu baru berani berjaga. Jam berapa itu, Bu? Jam 4. Jam 4 pagi. Kurang lebih jam 4, tak? Lebih ya, supaya Pak, subuhan. Subuhan itu. Kondisinya ditaruh di mana, Bu? Di sini? Sama tasnya, sama... Lengkap nggak? Lengkap sama masyarakatnya juga. Buat itu? Ya, ada popo, ada baju, ada sarung tangan, semua lengkap susu. Saat ini bayi itu dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Suprapto Cepu untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Megan Anda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah.